WANNA BE THE BIGGEST RIMA TEN SOKUYOKU DE MIRAI MO IMA MO KAKKE NUKELO Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Angki Berasa Santoso di Angki Berasa Review dan Unboxing kali ini kita mau nge-review mainan lagi tapi sebelum kita mulai, kasih like dulu video ini dan di-subscribe bagi yang belum oke teman-teman, sekarang di hadapan gue ada THE ARCH DIGIMON DIGIMON apa ini? kalau kalian tau ya, DIGIMON TAMERS disitu ada tokoh utamanya yaitu Gwilmon yang mana Gwilmon ini perubahan terakhirnya menjadi Dukemon atau kalau di versi Amerikanya itu Glenmon ya gue lebih suka nyebutnya Glenmon sih tapi disini adalah Dukemon atau Dukemon ya jadi bagi kalian yang penasaran tonton video ini sampai habis jangan di-skip-skip oke oke teman-teman, ini dia tampilan boxnya disini ada tulisan Dukemon dia Royal Knight ya dan disini ada DIGIMON TAMERS tuh bisa dilihat DIGIMON TAMERS THE ARCH kemudian ini ada tulisan you can revive impressive scene with a lot of joints and ultimate modeling disini ada D-ARCH dan kemudian di bagian belakang ada tampilan-tampilan dari action figure-nya gila ini mantap banget teman-teman seperti biasa disini warning, cooking hazard ya tidak untuk anak di bawah 3 tahun kemudian ada BANDAI dan hologram ini menandakan keaslian produk kemudian di bagian samping lagi ada Dukemon kemudian di bagian atas ada tampilan dari Glenmon yang seperti hologram gitu kemudian di bagian bawah ada THE ARCH Dukemon dan tulisan yang tadi oke teman-teman sepertinya kita udah gak sabar lagi buat lihat bagaimana action figure-nya ayo kita buka oke teman-teman ini dia sekarang kita coba untuk buka ya bukannya dari samping aja nih kita buka disini ada barcode ya dan ada link tamashi ini mungkin tamashi nation ya setau gue ini mainan lama teman-teman dan ini barangnya udah mahal banget sekarang kalau kalian cek ini harganya udah sejutaan wah gila ini mantep banget teman-teman disini kita dapat semacam kayak tombak gitu ya dan kemudian ini si Glenmonnya ada tangan pengganti juga dua tangan pengganti dan lengan kemudian ada tameng tamengnya bagus banget sepertinya yang lengan ini untuk dipasangkan tombak ini tapi gak tau deh nanti kita coba aja ya kemudian disini ada kuncirnya Glenmon yang bisa dipasangkan di kepalanya dan selanjutnya di bagian bawah ada ini manual booknya dan stand guys lihat ini ada jubahnya juga pertama-tama kita lihat manual booknya dulu ya ini supaya kita gak salah dalam pemakaian disini kita bisa pasang jubahnya jubahnya ini dua jadi satu ya dan ini kuncirnya kuncirnya bisa kita pasang disini nah ini pergerakan kuncirnya dia bisa bergerak begini jadi kita gak boleh salah gerakin guys supaya gak patah nah ini tadi yang seperti gue bilang lengannya bisa diganti ya oh ini lengan yang ini ternyata untuk tameng teman-teman dan kemudian standnya dipasangin disitu oke cukup jelas ya oke teman-teman ini semua yang kita dapat dari The Arts Dukemon ini kita lihat detail dari jubahnya ini keren banget guys detail jubahnya bener-bener keren disini ada bagian hitam ya shading-shading gitu bagian gelap dan terang sebentar coba kita lihat ya nah ini tuh nanti disatukan seperti ini teman-teman tuh nah jadi kayak jubah gitu ini terpisah begini supaya bisa digerakkan secara leluasa gitu makanya dibelah dua selanjutnya tombaknya gila ini keren banget teman-teman lihat warnanya bagus disini terlihat kayak besi tapi ini plastik dan ini tangan penggantinya gue suka tangan penggantinya bagus banget ya bener-bener detail gitu lihat detail banget dan ini kuncirnya Glenmon tuh dia bisa lepas karena ini emang masangnya seperti ini teman-teman nah cukup begini aja masangnya bagus ya ini bahannya plastik hati-hati dan kemudian tamengnya wah gila ini tamengnya si Glenmon bagus banget ya dan gue masih bingung ini ini bagian atasnya mana bagian bawahnya mana karena segitiga ini gak punya sisi bawah sisi atas semua sama ya gue gak mau pusing-pusing disitu pokoknya ini tameng keren jadi kita lihat disini ada lubang kita tinggal pasang aja ini disini nah seperti ini gampang kan tapi kayak kelihatan aneh gitu kayak gak ada tangannya tapi gak apa-apa lah pokoknya ini keren selanjutnya ya kita tunggu-tunggu Glenmon atau Dukemon ini dia detail dari si Dukemon teman-teman keren banget teman-teman catnya lihat glossy-glossy gitu dan di bagian atas ada kepala naganya naga si Wilmon ya dan kemudian dia jadi ksatria gitu ya matanya coba lihat teman-teman keren banget kemudian bagian belakang disini ada lubang-lubang untuk stand dan untuk jubah gue masih melihat detail-detailnya yang keren banget lihat ini ada otot-ototnya ya otot-otot robot dan kemudian ada gas pair di bagian perutnya teman-teman perutnya aneh kayak tabung gitu dan di bagian telapak kaki 2012 made in China tua banget ya gila sejauh ini gua terkesima ya ini masih seret banget teman-teman kecuali palaknya nih palaknya gak terlalu seret sih agak loose sedikit-sedikit sih tapi bagus dan ini ada lambangnya ada logonya si Wilmon logo Ski 3 gitu kemudian ya keren sih The Art Dukemon dari Bandai mantap oke selanjutnya kita lihat artikulasi dari si Glenmon ini kepalanya bisa dianggup-anggupin kayak gini dia bisa leluasa muter-muter ya karena ini ada ball join di dalamnya bagus banget bagian sayap naganya ini hati-hati ya tajam kemudian shoulder patchnya bisa dikatasin supaya pergerakannya agak leluasa sedikit ya dia bisa melakukan seperti ini ya seterusnya bisa diputar sampai belakang bagian lengannya juga bisa muter tangannya bisa ditukuk sejauh ini ini gak double join ya jadi cuma bisa segini doang tapi ini bisa dicopot teman-teman tapi nanti aja kita copotnya pergelangan tangan juga bisa digerakin mantap kemudian badan bisa miring ke samping teman-teman bisa berlenggak-lenggok bisa nunduk juga sejauh ini dan tapi bagian belakangnya terlihat ya nah dia bisa dengak juga sejauh ini bagus teman-teman tapi bagian kaki ini gue bingung kenapa dia gak bisa ngangkang gitu loh entah joinnya tuh kayak kayak begitu doang gak bisa dikangkangin dia cuma bisa begini bisa nendang sejauh ini bisa nengguk sejauh ini nah kalau begini dia bisa tapi anehnya dia gak bisa ngangkang itu aja sih nendang ke belakang juga cukup jauh coba kita buat pose ya nah ini bagus sih cuman dia gak bisa ngangkang teman-teman nendang ke samping itu gak bisa joinnya tuh aneh joinnya begitu nah kemudian di bagian kaki ini bisa diangkat seperti ini teman-teman nah pergelangannya juga bisa digerakin dan ini juga nah ini bisa bergerak juga entah untuk apa tapi sepertinya supaya lebih rata dengan jalanan teman-teman shoulder patchnya ini asik banget bisa digerak-gerakin ya sejauh ini bagus lah mantep oke selanjutnya kita pasangkan aksesoris teman-teman pertama-tama aksesorisnya adalah si kuncir kuncirnya glenmon kita pasang di belakang sini nah gitu aja gampang tapi kita keatasin dulu karena selanjutnya kita mau pasang jubahnya jubahnya dipasang di lubang yang ini ya awas jangan salah cukup mudah teman-teman dan ini pakem teman-teman gak lus sama sekali nah sip seperti itu copot lagi nih oke wih gila gagah banget keren ya teman-teman siapa yang suka digimon komen dong di bawah kalau gue dari jaman SD digimon suka banget sampai sekarang digimon 3 gue juga ngikutin digimon pokoknya bagus selanjutnya kita lihat tamengnya kita akan pasang tamengnya teman-teman nah dipasangkan seperti ini dan kemudian ini tangannya kita copot kita masukkan tombaknya cukup mudah teman-teman pasangnya gak ribet kok nah tinggal bagian yang ini kita copot cukup mudah dan ada ball join di dalamnya iya ini dia glenmon dengan full aksesorisnya seperti yang gue bilang kalau kita lihat di balik tamengnya ada yang aneh tangannya gak ada ini dia glenmon gue ini kok ngample ya berat kah senjatanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman cukup sampai disitu aja review gue kali ini gimana menurut kalian apakah dukemon dearch ini bagus dan worth it untuk jadi koleksi kalian komen di bawah dan jangan lupa kasih like video ini juga kalian suka kalau kalian tidak suka bisa di share ke teman-teman kalian yang suka digimon oke teman-teman sampai jumpa di video gue berikutnya let's find what's make you happy but no more drama gue angke ps sampai jumpa di review berikutnya see ya see you say you yo Terima kasih telah menonton!